Hai udah saat itu vakum idl upnya itu tidak tidak narik ternyata itu ini ini bergetar banget ya kita kencangin selamat siang kalian semua semoga dalam hari ini selalu diberi kesehatan buat kita semua dan diberi kelancaran rezeki buat kita semua di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kenapa mesin bergetar pada saat AC nyala di video yang lalu saya pernah bikin video nah ternyata ada Hai saat itu vakum idl upnya itu tidak Hai tidak narek karena mampet kan jadi kita udah bikin tutorialnya kita bersihkan vakum idl upnya untuk posisi vakum idl upnya ini 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 kan kemarin kita kotor itu sebelah sini dia nggak narek tuh kita bersihkan pakai itu ternyata bisa hilang dan setelah berapa tahun itu timbul masalah baru ternyata itu Hai ternyata itu Hai ini baut setelan vakum idl upnya ini Hai terlalu kecil jadiin mesin bergetar banget ini kejadian baru Hai berapa hari ya mungkin semingguan yang lalu lah karena ini baru dipakai saya penasaran aja sih kenapa kok bergetar banget ternyata saya cek itu ininya bautnya yang ini tuh pendor-endor kan jadi kayak kurang aja kan ketika AC dinyalain itu bergetar banget nanti kita cek jadi biasanya itu antara dua itu antara vakum idl upnya ini kotor kalau enggak rusak kalau kalau rusak itu kita ganti ya ini vakum idl upnya Nah kalau ininya kurang gede berarti kita gedein Hai itu dan beberapa kasus itu emang saya pernah ngalamin ini sih Oh berapa kali makanya saya biarin-biarin ternyata enggak hilang-hilang ternyata saya cek tadi itu Nah untuk langkah pertama itu kita gedein ini ini baut ininya setelanya ini sampai kondisi kalau ngasih lah itu RPM 900-an ya kondisi AC nyala Hai terus Hai sampai ketemu paling bagus baru kita disini ada dua baut ya ini ayang kaling depan ini untuk ngencanginya yang ini yang saya tunjuk ini untuk ngedein sama ngecelinya caranya simpel sih nanti silahkan Hai tontonnya videonya sampai selesai biar rekan-rekan paham dan mengerti Oh iya bagi teman-teman yang punya pengalamannya hampir kayak sama mirip kayak ini silahkan tuliskan komentar Hai Oke untuk caranya kita nyalakan dulu mesin baru kita setel itunya Hai itu lapnya ini yang stasioner ini biar lebih bagus hasilnya Ayo kita nyalakan musiknya Hai ini kondisi sebelum masih nyala seperti ini kondisinya stabil bagus tapi ketika aslinya kondisinya lain dia cenderung Hai pandangnya akan berkebar ini normal ya enggak normal enggak berketar sama sekali kan karena si vakum hidupnya ini kan belum netan dan ininya belum Hai nah ininya belum baut ini ya belum kerja karena hidupnya ini belum menarikkan belum sedot Nah kita coba nyalakan hai hai ini berketar banget ya Hai kurang lebih kan ini berketar banget kita ketik di posisi ini sampai kemudian stabil dia awalnya tadi ini terbang ini terus kita ketik jadinya ini kurang kalau masih kurang kita ini posisi purnya ini kita kembali dulu boleh sampai rbf-nya ini lebih stabil ya selamat menikmati oke ketika ketika sudah gede kita ini posisinya udah masih nyala juga enak posisi voltnya ini ya ini udah stabil kayak pertama tadi yang apa namanya bergetar banget nah ketika udah dirasa langsamnya ini udah bagus kita kencangkan posisi yang ini pakai kunci 8 iya enggak endor-endor lagi ini udah kita setel aja udah bagus kita matikan dulu ya Oh ya sekian video dari saya semoga bermanfaat oke teman-teman yang punya pengalamannya silahkan tulis di kolom mobil terbarat aku kita semua tahu dan pelajar saya mana cara merawat mobilnya terima kasih